Karena menyakut dengan bergerak dengan orang. Sebagai salah satu wilayah kepulauan, Pulau Belitung sangat rentan dan mudah dimasuki oleh orang asing. Terbukanya pintu masuk melalui jalur laut merupakan salah satu celah dan kemudahan bagi orang asing untuk memasuki pulau ini. Dari data kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Pandan, sepanjang tahun 2024, keimigrasian telah mendeportasi sebanyak 5 orang asing yang berasal dari negara Jerman, Itali, Tiongkok, serta negara Afrika Selatan. Selain karena alasan izin tinggal yang sudah tidak berlaku lagi, 2 orang asing yang berasal dari Itali dilaporkan oleh masyarakat setempat ke pihak imigrasi karena diduga telah menyebarkan ajaran agama Kristen dari sekte terlarang. Pada saat melakukan sosialisasi keimigrasian di Belitung Timur, Kabit Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kemenkumham Bangka Belitung mengatakan, sebagai salah satu wilayah kepulauan, pintu masuk bagi orang asing menuju ke Belitung Timur sangat mudah dan terbuka lebar. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi orang asing menjadi sangat penting untuk dilakukan. Jalur gelap gitu, bisa orang asing masuk gitu. Jalur gelap. Iya, mesti dari pelabuhan apa gitu, ada gak Pak? Untuk selama ini kayaknya gak ada ya, tapi kita tidak bisa mengatakan kita aman. Karena pintu, apa namanya, garis pantai kita, sepulauan ini garis pantai. Dan bisa dilewati-lewati dari manapun. Siapapun bisa masuk, asal kita semua sepakat sama-sama mengawasi, ya Pak. Sementara itu sebagai salah satu upaya untuk mempermudah sekaligus efisiensi terkait keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Peraturan No. 11 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham No. 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.